Presiden Jokowi Dodo melakukan panen raya jagung seluas 1.300 hektare di Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara. Presiden memuji Provinsi Gorontalo yang mampu suas bada jagung bahkan bisa melakukan ekspor jagung. Presiden Jokowi Dodo melakukan panen raya jagung desa Tibawa, Kabupaten Gorontalo dan Desa Botuamboto, Kabupaten Gorontalo Utara Jumat Pagi. Ada sekitar 1.392 hektare lahan jagung yang dipanel. Provinsi Gorontalo menjadi salah satu wilayah dengan lahan jagung yang sangat luas, bahkan sebagian produksinya diekspor keluar. Pada 2016, produksi jagung Gorontalo mencapai 650 ribu ton. Hingga tahun 2018, produksinya mencapai 1,7 juta ton. Presiden menyatakan untuk menekan harga jagung agar tidak turun, dilakukan ekspor dan menyebar semua hasil panen ke pasar lokal. Jokowi Dodo berjanji akan terus melakukan ekspor ke negara-negara yang membutuhkan dengan memperhatikan kualitas dan mutu jagung. Ini hanya menjaga keseimbangan agar suple dan demand itu tidak melimpa. Kalau nanti suple-nya melimpa, harganya jatuh, semua petani enggak akan mau menanum jagung lagi. Ini yang selalu kita jaga itu. Sehingga tahun kemarin ada ekspor juga 3.80 ribu ton, inputnya 1.80. Menjaga suple dan demand, bukan apa-apa. Dalam acara ini, Presiden didampingi Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menteri Pertanian menyatakan kedatangan Jokowi Dodo ke Gorontalo sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap nasi petani, terutama petani jagung. Amran Sulaiman mengakui bahwa Indonesia masih mengimpor jagung, tapi jumlahnya kecil dan berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Gorontalo sudah mengekspor 113 ribu ton tahun lalu dari target 58 ribu. Kemudian tahun ini targetnya 150 ribu ton. Itu di situ menariknya. Yang dulunya kita impor, kita membalikan menjadi ekspor jagung. Ekspor tir jagung dan salah satu provinsi yang melakukan ekspor adalah Gorontalo. Sejumlah petani bersyukur harga jagung basah hingga jagung kering tidak terlalu murah, berkisar di antara 3.100 rupiah. Di akhuni para petani, harga akan turun sedikit bila ada panen raya jagung. Kalau bicara dulu, itu hasil setiap panen itu hanya berkisar 5-6 ton per hektar. Tetapi hari ini, ditunjang dengan alat alasintan, kemudian pupuk yang melimpar ruang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Alhamdulillah, saat ini produksi kita menjadi 8,5-9 ton per hektar sesuai ubinan kemarin. Selain melakukan panen raya jagung, Presiden Jopo Widodo juga menyerahkan bantuan benih jagung kepada petani seprovinsi Gorontalo dan melakukan dialog dengan para petani di dua kabupaten. Terima kasih.